Oke, ini dia nasi goreng merahnya guys. Asli ini wangi banget nih, wangi banget. Ini merah ini dikasih warna apa kayak begitu. Jadi ini sebenarnya nggak pedas. Wow, ada daging-dagingnya, bongkahan dagingnya. Mantap. Halo pasukan asik, welcome to Wahid Hasim. Pertama bapak saya datang ke Indonesia tahun, tahun 31. Bapak saya pertama dekan pakai kerobak di Pasang Malam. Jadi itu bertiga itu, yang pertama buka di Nusantara. Kama 46 itu, roti kaya, roti mentega, kopinya, kopi susu, kopi hitam. Kali ini kita akan mencoba kuliner legendaris. Ini saya pernah mencoba kuliner ini sekitar 15 tahun yang lalu. Dan ternyata sekarang tempatnya sudah pindah ke sini. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam coffee shopnya. Kalau misalnya kita lihat suasananya sudah seperti cafe tahun zaman dulu kaya begitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja kita pesen. Oke, langsung kita cobain dulu kopinya. Dan ini kopinya, kopi panas. Kalau teman-teman pengen tanya, pengen tahu lebih detail, ada kopi esnya enggak? Teman-teman boleh contact atau DM ke Instagramnya. Nah, oke kita cobain ya kopinya ya. Orang-orang selalu bilang, kalau minum kopi, biar aromanya benar-benar kerasa itu harus diseruput. Kayak begitu. Dan ini, begitu saya seruput tadi, wangi kopinya udah pasti. Dan ini gurih dari susu kental manisnya. Ini mungkin modelnya, kopinya adalah kopi Arabica yang agak sedikit asam, kayak begitu. Waduh, cocok banget, oke banget kalau misalnya ditemenin sama roti kayanya guys. Langsung kita cobain roti kayanya. Wih, karena ini dipanggang, jadi agak garing, depannya masih garing. Oke, kita cobain ya. Ternyata isinya itu agak gurih-gurih, manis. Jadi dalamnya pakai apa aja ini mbak? Ini bahannya cuma gula pasir, sama telur bebek, sama santan. Dia nggak pakai bahan pengawet. Oke, jadi gurih-gurih gitu ya? Iya, gurih-gurih manis. Dan aroma apa ya? Aroma bakar-bakaran ininya, rotinya ini yang bikin sedap juga. Selesaannya kayak di kafe tahun 80-an. Enak, asli enak. Dan saya mau cobain juga kopi pelangi. Ini pakai telur. Wow! Kalau yang kopi ini, pertama yang paling kerasa pasti kopinya. Dan kedua, aroma jahenya ini. Wah, wangi. Wangi banget. Oke, kita langsung cobain. Rasa gurihnya melimpah banget. Asin, tapi ada sedikit asem. Oh, mungkin memang ini modelnya kayak begitu. Dan ini juga disediain jeruk. Wah, ini dia nih. Pakai jeruk nih. Mungkin sengaja sih guys, biar asem guys. Oke, kita cobain. Begitu dipakain persan jeruk, sensasinya udah beda. Asemnya seger. Dan wangi dari jeruknya berbaur dengan aroma dari nasi gorengnya. Mantap. Buat teman-teman yang suka nasi goreng. Atau favorit nasi goreng, cobain nasi goreng merah ini. Recommended. Tapi biasanya ada juga yang roti kaya campur mentega, campur kaya mentega, keju telur. Banyak deh. Biasanya sih kebanyakan roti panggang seli kaya. Yang itu yang laris. Roti panggang seli kaya itu yang laris. Karena cocok banget pake kopi ya. Iya, apalagi pake kopi pahit. Kopi pahit? Iya, kopi hitam. Oh. Oke guys, demikian vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang memang penasaran atau pengen coba, silahkan mampir. Dan mungkin saya akan kembali lagi untuk mencoba soup singkongnya gitu. Itu penasaran sih tadi diseritain. Jadi terpisah antara soup sama singkongnya. Masih banyak menu atau kulineran dari Makassar. Karena ini memang om Arbet, papanya itu berasal dari Makassar ke Indonesia dan ke Makassar. Jadi menu-menunya memang banyak pengaruh dari masakan atau kuliner Makassar. Oke teman-teman, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Buat teman-teman yang belum follow Instagramnya, mau gue follow Instagramnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cus!